Selamat pagi dan shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Hari Antoraya edisi Sabtu 7 Januari 2023. Kita bersyukur hari ini kita boleh menikmati hari baru, hari anugerah Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas, mari kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih atas kebaikan Tuhan bagi kami. Saat ini kami akan membaca bahkan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar dapat mengerti firman-Mu. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pagi ini dari Satu Raja-Raja Pasal 10 Ayat 1-13. Firman Tuhan berbunyi kunjungan Ratu Negeri Sheba. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pangirin yang sangat besar. Dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakan nyala segala yang ada di dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan Ratu itu. Bagi Raja, tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk Ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan. Maka tercenganglah Ratu itu, dan ia berkata kepada Raja, Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawai-mu, ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan, alamu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi Raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu, diberikannya lah kepada Raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomu itu. Lagipula, kapal-kapal hiram yang mengangkut emas dari ofir, membawa dari ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana Raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Raja Salomu memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikandakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya sebagaimana layak bagi Raja Salomu. Lalu, Ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama dengan pegawai-pegawainya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah Kepo, Tangrapa, Untanga, Tosenga. Kepo adalah sebuah istilah yang sedang tren saat ini. Istilah yang digunakan jika ada penasaran tentang hidup, tentang gaya, dan apapun itu mengenai orang lain. Salomu adalah Raja ketiga dari Kerajaan Israel. Bagian dari bacaan hari ini mengisahkan dua dari hikmat Salomu di dalam menjalankan pemerintahannya sebagai Raja. Hikmatnya makin dikenal dan Tuhan membuat dia dikakumi oleh bangsa-bangsa lain. Dan ini merupakan rencangan Tuhan agar Israel semakin menyebarkan pengaruhnya sebagai bangsa yang menyembak Tuhan. Berita tentang Raja Salomu yang begitu bijaksana dan tentang ala yang dia sembah oleh Salomu itu menarik perhatian Ratu Sheba. Tidak puas hanya mendengar berita tentang Raja Salomu yang bijaksana itu, maka ia berketetapan ingin datang berkunjung kepada Raja Salomu untuk dapat melihat langsung dan menyaksikan sendiri semua harta yang telah ia dengar tersebut. Namun, apa yang ia lihat justru melebihi apa yang ia dengar. Rumah yang telah didirikan, makanan di mejanya, tata cara para pegawai dan para pelayan Salomu, bahkan korban bagi Tuhan pun membuat Ratu Sheba tercengang dan takjub. Rasa takjub membuat sang Ratu menyembah Tuhan yang telah mengangkat Salomu menjadi Raja. Ratu pun juga menyebut keluarga Salomu dan para pegawainya sebagai orang yang berbahagia karena dapat melihat segala hifat Salomu. Penasaran atau kepot terhadap sesuatu atau kepada orang lain adalah hal yang lumrah dan juga baik. Kita lakukan agar rasa penasaran tidak menjadi sesuatu yang negatif pada diri kita. Dan terlebih, jika jawaban atas rasa penasaran pada akhirnya membuat kita semakin memuliakan Allah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapak kami di sorga, terima kasih. Pada pagi ini, kami sudah diberi waktu dan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman. Mampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami. Bapak di sorga, sertai kami hari ini di dalam melakukan aktivitas kami. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Amin.